Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur dan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bisa menekan angka warna itu yang dari hitam, merah sampai dengan sekarang katanya sudah hijau ya Pak Kapolda. Sudah masuk ke zona hijau, jadi kami memberikan apresiasi. Jadi untuk itu kami Komisi 3 juga ingin berkontribusi kepada mereka-mereka yang berjibaku, yang langsung turun di bawah termasuk penggali kubur, ojek online dan lain-lainnya tadi, teman-teman pekerja dan lain-lainnya, itu kami ingin langsung memberikan sedikit bantuan agar supaya ini menjadi juga bisa bermanfaat bagi mereka yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19 di bawah. Terima kasih. Nanti kita balik. Ya, kita balik semuanya. Kami bersilakan kepada rakyat-rakyat Laktawan atau BDSM, BNM, Provinsi Jawa Timur dan seluruh Tadirin Tampunan. JPRT melaksanakan rapat kerja COVID-19 oleh Komisi 3 JPRT kepada penampilan dari sepuluh komunitas, yaitu di atasnya Ojek online, suket panggungan parkir, pemulung, kuli, panggung pasar, purung dan serahkan sebandingan seribu paket sembangku dan lima ribu masing. Untuk memanjatkan doa, yang mana doa akan dipandu oleh Bapak. Ya, kita balik semuanya. Ya, kita balik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kepada Komisi 3 DPR GTI, yang telah peduli kepada warga masyarakat Jawa. Tidak, harus itu. Kalau ini kemuluh, bukan partim, kemuluh. Gimana? Komisi 3 DPR GTI, yang telah berangkat apa? Ya, jadi, kawan-kawan sekalian, GTI Komisi 3, sudah beberapa, dua hari ini, mulai kemarin dan hari ini, melakukan kerja reses masa sidang pertama tahun 2020-2021. Jadi, kami terbagi tiga kunjungan di tiga provinsi. Yang pertama telah dilakukan minggu lalu ke Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Saudara Desmond. Hari ini dan kemarin, saya memimpin ke Jawa Timur. Kemudian, minggu depan akan ada kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, pertama, tentunya kami dalam rangka kunjungan, ini melakukan fungsi kami, fungsi pengawasan. Kami melihat kinerja daripada mitra-mitra kerja kami, termasuk salah satunya mitra kerja kami dari Polda Jatim. Kemudian, selain melihat kinerja mereka, kami juga meminta masukan terkait dengan fungsi-fungsi legislasi, dan juga fungsi-fungsi penganggaran. Jadi, ini kunjungan kerja reses yang kami lakukan setiap di masa reses. Kemudian, untuk meminta masukan yang akan kami sampaikan nanti kepada pimpinan-pimpinan mitra kerja masing-masing di Jakarta, baik itu Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, kemudian Kumham, dan lain-lainnya, untuk ditindaklanuti dalam rapat-rapat kerja di DPR RI. Pertama, tentunya kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur dan jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bisa menekan angka warna itu yang dari hitam, merah, sampai dengan sekarang, katanya sudah hijau ya Pak Kapolda. Sudah masuk ke zona hijau. Jadi, kami memberikan apresiasi. Jadi, untuk itu, kami Komisi Tiga juga ingin berkontribusi kepada mereka-mereka yang berjibaku, yang langsung turun di bawah, termasuk penggali kubur, ojek online, dan lain-lainnya tadi, teman-teman pekerja, dan lain-lainnya. Itu kami ingin langsung memberikan sedikit bantuan, agar supaya ini menjadi juga bisa bermanfaat bagi mereka yang berhadapan langsung dengan pandemi COVID-19 di bawah. Kalian sebutkan jumlahnya tadi, masker berapa, kemudian bantuan sembako? Untuk tahap awal ini ada seribu paket sembako, kemudian ada lima ribu masker. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan gelontor lagi sampai dengan 200 ribu masker di Jawa Timur. Sampai kapan Pak? Ya, dalam satu-dua minggu ini, selama masa reses. Sampai kapan Pak? Terima kasih. Sampai kapan Pak? Semoga semoga dalam masa ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya lagi kepada Komisi 3 YBR yang telah berdiri kepada warga masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.